Selamat bertemu kembali rekan-rekan khususnya mahasiswaku sekalian. Kali ini saya akan memandu bagaimana cara membuat channel youtube. Jadi channel youtube yang kita buat. Ada pun beberapa tahapan yang kita harus lalui yaitu Satu harus sudah membuat gmail ya alamat email di gmail. Kemudian yang kedua kita membuka youtube. Kemudian tahapan ketiga adalah login dengan akun gmail yang kita sudah buat sudah punya tadi. Kemudian yang keempat adalah kita langsung membuat channel youtube. Kita disini anggapan saya bahwa rekan-rekan sekalian sudah memiliki email di gmail. Nah langkah selanjutnya adalah kita membuka youtube. Jadi tinggal buka browsernya. Fireworks juga boleh atau google chrome juga boleh. Kemudian kita ketikan www.youtube.com Kalau sudah terbuka seperti ini perhatikan di kanan atas itu ada gambar manusia. Kita klik di gambar manusia di kanan atas untuk melakukan login atau masuk ke dalam Masuk ke dalam ketika kita mau membuat channel. Masuk menggunakan login ini kita menggunakan alamat email kita yang sudah ada. Jadi setelah di klik tadi dia muncul seperti ini. Kita masukkan alamat email disini kemudian klik berikutnya. Nanti dia minta untuk dimasukkan password. Kita masukkan password. Klik lagi. Sukses masuk menggunakan. Kita sudah masuk ke youtube menggunakan akun gmail kita. Atau alamat email kita tadi. Nah tidak sampai disitu saja. Setelah kita berhasil masuk disini. Langkah yang berikut adalah kita membuka. Sorry kita melakukan pembuatan channel. Dengan cara klik di kanan atas ini digambar manusia. Atau kalau sudah diganti dengan foto anda boleh. Kemudian dia muncul sederetan menu yang baru ya. Menu-menunya muncul seperti ini. Kemudian kita menuju ke di bawah yang ada roda gigi yaitu setelan. Sini. Kita klik setelan ini. Kemudian setelah kita klik setelan itu. Kemudian kita berpindah ke sini. Sudah pindah ke sini. Nah apa lagi yang dilakukan? Kita pilih atau kita klik di buat channel baru. Kita klik di buat channel baru untuk membuat channel kita. Nah setelah klik di buat channel baru dia muncul tampilan seperti ini. Nah disini kita ketikan mau membuat channel Youtube dengan nama apa. Nama ini terserah anda mau buat nama apapun itu. Misalnya anda mau jadi guru buat nama guru. Identik dengan guru atau belajar. Terserah. Saya tidak membatasi. Disini saya contohkan saya membuat dengan nama Leto Channel. Leto Channel ini adalah nama kampung saya. Lewo Tobi. Sehingga lebih gampang saya buat namanya Leto Channel. Terserah anda mau buat dengan nama apa. Ketik di sini. Nama channelnya. Kemudian klik buat. Setelah klik buat. Kemudian muncul seperti ini. Artinya bahwa channel Youtube anda sudah jadi. Sekali lagi. Kalau dia sudah muncul seperti ini. Berarti channel Youtube anda sudah jadi. Nah langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian bawah itu ada upload video. Ya disini saya beranggapan bahwa rekan-rekan sekalian sudah memiliki video yang siap di upload ke Youtube. Jadi klik di upload video disini tinggal di klik lagi disini uploadnya ini dipilih file atau dipanah yang di atas. Akan dia bergerak mencari dimanakah file video yang mau di upload tadi. Kemudian kita uploadkan dan ada pertanyaan muncul seperti ini. Nah disini saya sarankan pilih yang di bawah saja. Supaya jangan teledor. Sehingga apapun videonya kita anggap bahwa tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Oke kita pilih yang tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita contren di sana kemudian kita lanjutkan. Nah disini tinggal karena kita pemula atau basic kita lanjutkan saja. Klik di berikutnya. Oke kemudian disini ada pilihannya bahwa video yang kita mau kita upload ini apakah private tidak boleh dilihat oleh orang atau tidak di publik. Kalau tidak di publik itu artinya masih ada revisi-revisi kemungkinan atau langsung di publik. Kalau kita mau langsung di publik kita klik di publik. Sehingga muncul seperti itu kita klik di kanan bawah publication. Oke sampai disini sudah terlihat bahwa video kita sudah berhasil di upload ke dalam channel youtube kita. Ya kemudian ketika kita klik video itu dia akan terbuka langsung di youtube untuk segera ditonton. Jadi demikianlah rekan-rekan panduan singkat bagaimana cara anda membuat channel youtube anda. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.